Wilayah Rahasia 8 Desolasi terletak di perbatasan negara kuno Tandus Besar, ribuan mil jauhnya dari ibu kota. Elang hitam adalah binatang iblis tingkat 6. Ia sangat cepat, bagaikan kilat hitam, terbang menembus awan menuju ke arah Wilayah Rahasia 8 Desolasi. Angin kencang dan langit luas. Jika bukan karena penghalang gangki milik Sialong yang melindungi Ling Xiaodan yang lainnya, mereka pasti sudah tertiup angin kencang. Cheng Feng dan yang lainnya berdiri di punggung elang hitam, menatap ke bawah ke arah gunung-gunung dan sungai-sungai yang luas, kota-kota besar dan jajaran gunung. Mereka tidak dapat menahan rasa bangga di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menjadi ahli alam surgawi yang dapat terbang dan melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi. Seberapa bebas dan mudahkah itu? Ling Xiaodan, seharusnya tidak ada bahaya dalam perjalanan ke lembah Yin Yang ini, tetapi kamu tetap harus berhati-hati terhadap orang-orang dari negara kuno huang agung. Ling Qingqing berdiri di samping Ling Xiaodan berkata dengan lembut. Negara kuno huang agung. Kilatan melintas di mata Ling Xiaodan saat dia mengangguk. Negara kuno huang besar didukum oleh Sekte Wanshou, dan kekuatan nasionalnya jauh lebih kuat daripada negara kuno tandus besar. Negara itu juga merupakan negara yang memiliki hubungan paling tegang dengan negara kuno tandus besar. Ling Xiaodan telah menyinggung Sekte Wanshou, dan sulit dijamin bahwa mereka tidak akan menggunakan negara kuno huang agung untuk melakukan sesuatu. Saudari Qingqing, jangan khawatir. Jika negara kuno huang agung berani melakukan sesuatu, aku akan membiarkan mereka mencicipi metodeku. Ling Xiaodan tersenyum tipis, matanya dalam dan tenang. Meskipun ada sembilan orang yang pergi ke lembah Yin Yang kali ini, jelas ada banyak kelompok kecil. Ling Xiaodan, Ling Qingqing dan Cheng Feng bersama, sedangkan Lu Feng dan Lu Yun bersama Xia Hongxiu. Lu Feng dan Lu Yun bersama Xia Hongxiu karena ayah mereka, Lu Yuan, adalah perdana menteri saat ini, dan pernah menjadi guru Xia Hongxiu sebelumnya. Lu Feng dan Lu Yun memiliki hubungan yang baik dengan Xia Hongxiu. Chen Fengdao bersama orang yang dikirim oleh pangeran ke-9, dan mereka saling berbisik. Ada sedikit niat membunuh di matanya saat dia menatap Ling Xiaodan. Hanya bawahan pangeran pertama, seorang pemuda berpenampilan biasa, duduk bersila di atas elang hitam dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesombongan. Kota Kerajaan, Asrama Sekte Wanshou. Apakah Ling Xiaodan sudah pergi ke lembah Yin Yang? Sangat bagus. Beritahukan Sekte Binatang Seribu dan Dunia Bawah bahwa kita bisa bertindak sekarang. Mata Heqing berbinar dingin saat dia berbicara perlahan. Iya. Seorang murid Sekte Wanshou yang mengenakan jubah hitam membungku hormat, lalu diam-diam meninggalkan ruangan. Ling Xiaodan, jika kamu bisa selamat, kamu mungkin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Tapi jika Anda meninggal, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Heqing berkata dengan acuh-ta'acuh. Niat membunuh di matanya terasa dingin. Kota Kekaisaran, Kota Kekaisaran. Pil pengembalian jiwa akhirnya berhasil. Jue Chen dan Master Puresun menatap sembilan pil berharga yang mempesona itu dengan kegembiraan di mata mereka. Sembilan butir peluru itu melayang di udara dan sedikit bergetar. Tampaknya ada kilau misterius yang mengalir di sekeliling mereka, mengandung cahaya spiritual yang kuat. Cepat dan laporkan pada Raja. Kita harus menerobos ke alam mulia secepat mungkin. Ling Jue Chen dan Master Puresun yang saling berpandangan, lalu mengambil sembilan pil pengembalian jiwa dan menuju ke Aula Besar Terpencil. Kediaman Pangeran Kesembilan. Tuan Mo, saya menerima kabar bahwa Ayah akan mengasingkan diri dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus ke alam mulia? Apalagi Kaisar sudah tercemar oleh Nadinaga, keadaannya makin berbahaya. Ini kesempatan kita. Pangeran Kesembilan, Xia Yunran, memancarkan aura kuat yang samar-samar seperti hantu. Senyum gembira muncul di wajahnya. Yang mulia benar, Chen Weishan telah diam-diam berpihak pada kita. Meng Ao juga terluka parah dan sedang memulihkan diri di kediaman Raja Iblis. Sekarang pengawal kerajaan tidak memiliki pemimpin, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama kita berhasil menaklukkan kota Kekaisaran, misi kita akan tercapai. Tuan Mo yang pucat tersenyum. Matanya sangat dingin, seolah-olah ada api hantu yang menari-nari di dalamnya, membuat orang-orang menggigil. Xia Yunran menahan kegembiraan di hatinya dan mengangguk. Benar sekali, Tuan Mo, perintahkan Chen Weishan untuk mengerahkan pasukan. Dengarkan perintahku dan besiaplah untuk bertindak kapan saja. Iya. Tuan Mo membungkuk dan menjawab. Tetapi yang tidak disadari Xia Yunran adalah tatapan mata Tuan Mo yang dingin dan seperti hantu. Di sebelah utara kota Kekaisaran, di sebuah rumah bobrok. Sosok yang terbungkus jubah hitam memiliki tatapan dingin dan membunuh di matanya. Ling Xiao telah meninggalkan kota Kekaisaran. Tentu saja, akan ada orang yang akan menghadapinya. Target kita adalah kediaman Raja Iblis. Jiaomu, Liu Xiongfei, Meng Ao. Jangan biarkan siapapun hidup. Iya. Sekelompok pria berjubah hitam di bawah menanggapi dengan keras. Kemudian, seperti hantu, mereka melesat keluar dari rumah dalam sekejap. Daerah kedelapan kehancuran ini, saatnya untuk perubahan. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan. Tatapan kejam dan haus darah muncul di matanya saat dia perlahan menghilang dari tempatnya berada. Setelah kepergian Ling Xiao, arus bawah di ibu kota kerajaan langsung menjadi bergejolak. Tetapi Ling Xiao tidak mengetahui semua ini. Elang hitam terbang di atas padang gurun yang luas, di atas sungai dan danau yang tak berujung, di atas kota-kota raksasa. Setelah sehari semalam, ia terbang menuju pegunungan Tandus. Dunia tampak gelap. Di atas kehampaan, awan gelap bergulung-gulung dengan marah. Guntur memenuhi udara dan bergemuruh. Di bawahnya terdapat pegunungan Tandus. Pegunungan itu membentang ribuan mil dan seluruhnya terdiri dari bebatuan gunung berwarna hitam. Tidak ada sedikitpun jejak hijau. Pegunungan itu seperti abis terbakar api. Pegunungan itu bobrok dan Tandus. Samar-samar, pegunungan itu memancarkan aura pembunuh yang membuat hati seseorang bergetar. Ini adalah Gunung Delapan Desolasi. Dulunya tempat ini adalah pusat wilayah Delapan Desolasi. Tempat ini juga merupakan ibu kota kerajaan surgawi kuno yang paling kuat. Namun, setelah ribuan tahun, kerajaan surgawi kuno yang agung menghilang. Wilayah ini juga menjadi tempat paling tragis dari bencana besar itu. Lihatlah pegunungan hitam di bawah sana. Pegunungan itu berlumuran darah. Setelah bertahun-tahun, pegunungan itu menjadi seperti sekarang ini. Sialong berkata perlahan. Suaranya mengandung jejak perubahan dan kesedihan. Pegunungan yang berlumuran darah. Gunung Delapan Desolasi ini tampaknya membentang ribuan mil. Berapa banyak orang yang meninggal saat itu hingga menjadi seperti sekarang. Mendengar perkataan Sialong, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Sudah terlalu lama. Namun, konon selama bencana besar itu, kurang dari satu dari sepuluh jiwa di delapan wilayah kehancuran yang selamat. Kata Sialong. Kurang dari satu dari sepuluh kehidupan. Bahkan ekspresi Ling Xiao pun berubah. Seluruh wilayah Delapan Desolasi berpenduduk ratusan juta jiwa. Pada akhirnya, kurang dari satu dari sepuluh jiwa yang tersisa. Berapa banyak jiwa yang telah mati. Bencana besar apa yang bisa begitu menakutkan. Semua orang tampak agak sedih. Melihat Gunung Delapan Desolasi yang tandus di bawah, ekspresi mereka serius dan hati mereka berat. Ledakan. 242. Oh tidak. Ekspresi Sialong berubah. Bahkan mata elang hitam itu menunjukkan sedikit ketakutan saat ia mengepakkan sayapnya yang besar dan menghindar. Ling Xiao dan yang lainnya bergoyang keras, hampir jatuh dari elang hitam itu. Ledakan. Petir hitam itu menyilaukan dan mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Seketika itu juga menghancurkan gunung kecil di bawahnya hingga berkeping-keping. Langit dan bumi bergetar, pasir dan batu beterbangan, dan bumi bergemuruh. Momentumnya sangat mengejutkan. Petir itu menghilang, menampakkan seekor harimau putih besar yang dikelilingi oleh petir yang menyala-nyala. Harimau itu memiliki sepasang sayap di punggungnya dan empat anggota badan yang kuat. Bulunya berwarna putih bersih, dan kidarahnya sangat kuat. Matanya tampak seperti terbakar api, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Sekali melihatnya saja akan membuat orang gemetar. Hahaha. Sialong, aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu tidak berguna setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau hanya berhasil melewati empat level dalam sepuluh tahun. Dasar sampah. Suara tawa yang liar dan tak terkendali terdengar dari punggung harimau itu. Mata Ling Xiao berbinar. Ia melihat seorang pria kekar berdiri di punggung harimau itu seperti menara besi. Kidarahnya melonjak, dan matanya menunjukkan jejak penghinaan. Di belakangnya berdiri sembilan pemuda dan pemudi dengan penampilan yang mengesankan. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan yang sangat arogan di mata mereka. Guan Hu, itu kamu. Mata Sialong berbinar, dan wajahnya langsung berubah sangat jelek. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Pria kuat di seberangnya, Guan Hu, sudah berada di level ke-6 alam manusia langit. Sepuluh tahun yang lalu, mereka berdua berada di level pertama alam manusia langit, tetapi dia tidak menyangka jarak di antara mereka akan melebar hanya dalam sepuluh tahun. Bajingan. Cheng Feng dan yang lainnya menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka. Orang-orang ini terlalu sombong dan tidak tahu malu. Mereka benar-benar menyerang. Jika elang hitam itu tidak menghindar dengan cepat, ia akan menderita kerugian besar. Harimau petir bersayap surgawi, dia seseorang dari negara kuno Huang Agung. Mata lingking berbinar, memperlihatkan sedikit keseriusan. Harimau petir bersayap surgawi adalah binatang nasional dari negara kuno Huang Agung. Konon katanya ia telah mencapai puncak tingkat ke-6 sejak lama. Ia hanya tinggal selangkah lagi untuk melewati kesengsaraan petir dan menjadi Raja Iblis tingkat ke-7. Kecerdasannya tidak berbeda dengan orang biasa. Meskipun elang hitam itu juga sangat tampan, dibandingkan dengan harimau guntur bersayap surgawi, masih ada kesenjangan besar. Selain itu, kekuatan petir merupakan musuh bebuyutan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, ketika elang hitam melihat harimau petir bersayap surgawi, ketakutan seperti manusia muncul di matanya. Dan di atas harimau guntur bersayap surgawi, sembilan pemuda dan pemudi memiliki aura yang luar biasa. Mereka semua berada di alam Grandmaster. Dari sini, dapat diketahui bahwa kerajaan kuno Grand Huang memang lebih kuat dari kerajaan kuno Grand Desolation. Sialong, saat kita berpisah 10 tahun lalu, kau sudah dikalahkan olehku. Siapa yang mengira bahwa setelah 10 tahun, kau masih tidak berguna? Bukan hanya kamu, bahkan generasi muda dari kerajaan kuno kehancuran besar menjadi semakin menyedihkan. Bahkan seorang pemuda tahap naga harimau lapisan keempat memenuhi syarat untuk memasuki lembah yinyang. Guan Hu mencibir. Tatapan dinginnya menyapu sembilan orang di belakang Sialong. Ketika dia melihat Ling Xiao, penghinaan di sudut mulutnya semakin tebal. Ling Xiao sedikit terkejut. Apakah dia dipandang rendah? Li Cheng Feng dan yang lainnya, yang awalnya marah, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ling Xiao adalah orang yang kejam yang mengalahkan Sitian Luo saat dia masih di lapisan pertama tahap naga dan harimau. Beraninya kerajaan kuno huang besar meremehkannya. Tatapan mata Sialong juga sedikit aneh. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Guan Hu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku yakin tidak ada seorang pun dari kerajaan kuno huang agung yang dapat menandinginya. Begitu Sialong selesai berbicara, tatapan sembilan pemuda dan pemudi di belakang Guan Hu tertuju pada Ling Xiao. Sudut mulut mereka melengkung membentuk seringai meremehkan. Sialong, kau benar-benar tak tahu malu. Seorang yang baru berada di tahap naga dan harimau lapisan keempat berani berbicara dengan sombong seperti itu. Apa salahnya bertaruh dengan Anda? Jika Anda menang, rumput air liur naga ini milik Anda. Jika kau kalah, kau harus memberikan liontin naga melingkar milikmu kepadaku. Beranikah kau? Guan Hu memutar matanya dan seberkas cahaya berkelebat di tangannya. Sebilah rumput hijau kemasan muncul, memancarkan cahaya misterius. Kau menginginkan liontin naga melingkar milikku. Tapi saya khawatir Anda salah paham. Hari ini, rumput air liur naga ini milikku. Tatapan mata Sialong menampakkan sedikit kemarahan saat dia mencibir. Liontin naga melingkar adalah satu-satunya harta karun tak tertandingi yang dimilikinya. Selain itu, itu adalah harta karun kuno yang dapat menyerap energi dari pembuluh darah naga, memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali dan memperkuat energi vital dan darahnya. Guan Hu adalah seorang ahli penyempurnaan tubuh dan dia telah lama tergila-gila pada liontin naga melingkar. Ling Xiao terdiam. Ini benar-benar bencana yang tak terduga. Kultivasinya rendah, tetapi dia masih mendapat masalah. Terlebih lagi, Sialong telah memasang taruhan tanpa persetujuannya, yang membuatnya sedikit tidak senang. Akan tetapi, sebagai perbandingan, orang-orang sombong dari kerajaan kuno Grand Huang itu membuat Ling Xiao semakin tidak senang. Apa taruhannya? Hahaha, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan hal menarik seperti itu? Pada saat ini, suara tua lainnya terdengar dalam kehampaan. Suara mendesing. Sebuah pedang hitam besar terbang dari jauh, memancarkan ki iblis yang mengerikan, terbang megah di udara. Di atas pedang besar itu berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada sembilan pemuda dan pemudi dengan penampilan luar biasa. Orang-orang dari kerajaan kuno Hong Agung telah tiba. Mata Ling Xiao berbinar. Di belakang kerajaan kuno Hong Agung berdiri sekte iblis Terminator. Negara itu sebagian besar terdiri dari para pembudidaya iblis. Oleh karena itu, bahkan lelaki tua yang memimpin kelompok itu adalah seorang pembudidaya iblis di alam manusia langit tingkat kelima. Yang huai, itu kamu. Mata Xia Long dan Guan Hu berbinar saat mengungkapkan identitas lelaki tua itu. Yang lebih penting, Ling Xiao melihat sedikit ketakutan di mata Xia Long dan Guan Hu. Sepertinya yang huai ini tidak sederhana. Kalian berdua, lama tidak berjumpa. Ku dengar kau ingin bertaruh. Bagaimana kalau aku ikut? Yang huai melirik Xia Long dan Guan Hu dengan penuh minat. Akan tetapi, sebelum Xia Long dan Guan Hu sempat berbicara, sebuah suara jernih dan menawan terdengar di kehampaan. Saudara-saudara, daerah rahasia ke-8 Desolation akan segera dibuka. Apakah kalian masih berminat untuk bertaruh di sini? Jika Anda menunda pembukaan lembah yin yang, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Di kejauhan, sebuah kapal harta karun hijau terbang di atas. Kapal itu memancarkan cahaya terang dan aroma samar tercium. Di atas kapal harta karun itu berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian istana. Dia tinggi dan memiliki lekuk tubuh yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menawan dan menggoda. Dia terlihat sangat cantik. Meskipun usianya baru tiga puluhan, dia memiliki persona yang dewasa. Dia seperti buah persik matang yang memiliki daya tarik yang berbeda. Di belakangnya, ada sembilan pemuda dan pemudi. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan wajah mereka memancarkan kesombongan seorang jenius. Tak perlu dikatakan, Ling Xiao tahu bahwa mereka telah tiba di kerajaan kuno Hong besar. 243 Jadi itu Suster Jiro. Hahaha, setelah bertahun-tahun, Suster Jiro masih sangat cantik. Mata Guanhu berbinar saat melihat wanita cantik di kapal harta Karun Void. Ia menunjukkan ekspresi penuh gairah sambil tertawa. Jiro melirik Guanhu dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Xia Long dan berkata, Kakak Xia, lama tidak bertemu. Apa kabar? Xia Long menatap Jiro dengan ekspresi rumit. Dia menjawab perlahan, Terima kasih atas perhatianmu, Suster Jiro. Aku baik-baik saja. Yang Huai menatap Jiro, lalu menatap Xia Long sambil tersenyum. Wajah Guanhu langsung berubah muram. Jiro mengabaikannya dan memperlakukan Xia Long dengan hangat. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah telah mengalami penghinaan besar. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Ling Xiao tidak memperhatikan hubungan halus antara empat ahli alam manusia langit. Pandangannya tertuju pada para jenius dari empat negara kuno. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai pesaing dari negara kuno kehancuran besar. Meskipun lembah Yin Yang sangat aman dan semua orang memurnikan ki jahat Yin Yang, seharusnya tidak ada konflik. Namun, tidak ada jaminan bahwa akan ada pertarungan. Terlebih lagi, dari susunan pemain saat ini, negara kuno kehancuran besar tampaknya merupakan pihak yang paling lemah. Sembilan pemuda dan pemudi dari negara kuno kehancuran besar semuanya adalah ahli dari alam Grandmaster. Pemuda yang dikelilingi oleh semua orang itu mengenakan jubah naga hitam. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan tampak sangat tampan. Dia memancarkan aura bahaya yang samar. Kultifasinya telah mencapai tingkat ke-6 alam Grandmaster. Adapun sembilan orang dari negara kuno banjir besar, mereka semua berada di alam Grandmaster. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria yang sangat tinggi dan tegap. Rambut hitamnya terurai di bahunya dan tatapannya seperti kilat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang kuat yang liar dan tak terkendali. Itu sangat invasif. Kultifasinya juga telah mencapai tingkat ke-5 alam Grandmaster. Negara kuno kehancuran besar adalah negara yang paling diperhatikan Ling Xiao. Di antara sembilan orang jenius, ada enam wanita. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan memancarkan temperamen yang luar biasa. Ketiga pria itu juga memiliki temperamen yang luar biasa dan sangat elegan. Namun, yang mengejutkan Ling Xiao adalah bahwa pemimpin kelompok kerajaan kuno misterius agung adalah seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Matanya sangat cerah, dan kulitnya bening seperti batu giok. Dia mengenakan cadar tipis di wajahnya, dan temperamennya luar biasa. Berdiri di tengah kerumunan, dia memiliki temperamen misterius seolah-olah dia adalah peri yang turun ke dunia fana. Kultifasinya hanya pada tingkat ke-9 alam naga harimau, tetapi tampaknya orang-orang di kerajaan kuno misterius besar sangat yakin padanya. Di sisi lain, Ling Qingqing dan Chen Fengdao, yang memiliki kultivasi tertinggi, hanya berada di LV3 alam Grandmaster. Ling Xiao, Xia Hongxiu, dan Lu Yun hanya berada di alam naga harimau. Oleh karena itu, nampaknya kerajaan kuno kehancuran besar merupakan pihak yang paling lemah. Namun, orang-orang dari kerajaan kuno desolasi besar juga yang paling percaya diri. Bagaimanapun, kekuatan tempur Ling Xiao tidak dapat diukur dari basis kultifasinya. Bahkan si Tian Luo telah dikalahkan oleh Ling Xiao. Tentu saja, orang-orang dari tiga kerajaan kuno lainnya tidak akan menjadi ancaman bagi Ling Xiao. Ling Xiao, meskipun kita tidak akan menghadapi bahaya apapun di Lembah Yin Yang, kamu tetap harus memperhatikan ketiga orang ini. Li Cheng Feng memandang tiga negara kuno lainnya dengan ekspresi serius. Oh! Ling Xiao tersenyum tipis. Aku tahu kekuatan tempurmu sangat kuat. Namun, ada juga beberapa karakter yang ganas di antara para jenius dari tiga kerajaan kuno lainnya. Orang itu bernama Huang Yunzi, pangeran ketujuh dari kerajaan kuno desolasi besar. Dia juga orang paling berbakat di antara generasi muda kerajaan kuno desolasi besar. Dia mencapai LV-6 alam Grandmaster pada usia 20 tahun. Rumor mengatakan bahwa dia telah mengolah teknik sembilan naga menghancurkan langit dari kerajaan kuno desolasi besar. Dia tidak jauh lebih lemah dari si Tian Luo. Li Cheng Feng menatap pemuda berjubah naga hitam dari kerajaan kuno kehancuran besar dan berkata perlahan. Huang Yunzi. Ling Xiao mengangguk. Dia bisa merasakan aura naga samar dari tubuh Huang Yunzi. Auranya sangat kuat, dan bakatnya tidak jauh lebih lemah dari si Tian Luo. Orang itu bernama Hong Sa, seorang jenius tak tertandingi dari kerajaan kuno desolasi besar. Konon, bakatnya tidak lebih lemah dari si Tian Luo. Dia dianugerahi teknik iblis sembilan surga oleh raja kerajaan kuno desolasi besar. Meskipun dia hanya berada di LV-5 alam Grandmaster, konon dia pernah membunuh seorang ahli LV-9. Tatapan mata Li Cheng Feng beralih kepada pria dari kerajaan kuno kehancuran besar. Yang paling istimewa adalah yang ini dari kerajaan kuno kehancuran besar, Ji Su Yao. Pandangan Li Cheng Feng akhirnya tertuju pada gadis berkerudung itu, kilatan aneh terlihat di matanya. Ji Su Yao adalah putri dari kerajaan kuno desolasi besar. Konon katanya dia adalah adik perempuan dari permaisuri kerajaan kuno desolasi besar saat ini. Bakatnya luar biasa. Meskipun dia hanya berada di LV-9 alam naga harimau, dia sangat kuat. Bahkan para ahli alam Grandmaster bukanlah tandingannya. Dari segi bakat, dialah yang paling jahat di antara 36 orang lainnya, kecuali kalian. Li Cheng Feng berkata perlahan. Ji Su Yao. Mata Ling Xiao berbinar saat wajah Ji Feixuan yang tiada taraf muncul dalam benaknya. Mungkin, dia bisa mengetahui situasi Ji Feixuan saat ini dari Ji Su Yao. Gemuruh. Setelah menunggu beberapa saat di Gunung Delapan Desolasi, kerumunan itu melihat guntur bergemuruh di langit. Sinar cahaya yang sangat besar berkelebat, memancarkan aura yang merusak. Seluruh Gunung Delapan Kehancuran mulai diselimuti oleh fluktuasi misterius. Kaca. Kilatan petir menyambar kehampaan, samar-samar mendistorsi kehampaan. Menghadapi kekuatan langit dan bumi, ekspresi semua orang sedikit berubah. Ling Xiao, di sisi lain, merasakan fluktuasi spasial misterius dari petir misterius ini. Apakah ini daerah rahasia ke-8 Kehancuran? Ling Xiao menyipitkan matanya sedikit. Mata yang huai dari kerajaan kuno Kehancuran besar berbinar. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sudah waktunya segel berada pada titik terlemahnya. Semuanya, keluarkan token Delapan Kehancuran dan ikuti aku untuk membuka wilayah rahasia Delapan Kehancuran. Baiklah. Tidak masalah. Ayo kita lakukan. Mata Xiao Long, Guan Hu, dan Ji Rou berbinar saat mereka menjawab. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Pada saat ini, sebuah token kuno muncul di tangan keempat ahli Sky Human Realm. Token itu tidak tampak seperti emas atau giyok, tetapi pada saat ini, token itu melayang pada saat yang sama dan memancarkan cahaya terang. Selain itu, aura kuno dan misterius terpancar. Suan, Huang, Hong, kesedihan. Pada keempat token tersebut, keempat kata kuno tersebut memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, keempatnya saling terkait dan berubah menjadi pilar cahaya misterius, melesat ke arah tempat petir paling terkonsentrasi. Ekspresi Yang Huai, Xia Long, Guan Hu, dan Ji Rou, empat ahli tahap manusia langit, berubah muram saat itu. Pada saat yang sama, mereka melepaskan basis kultifasi mereka yang kuat untuk dituangkan ke dalam empat token, menyebabkan pilar cahaya menjadi lebih cemerlang. Kaca. Langit berguncang, dan kilatan petir semakin kuat. Samar-samar terbentuk lautan petir yang luas dan mulai menyambar ke segala arah. Namun, indera tajam Ling Xiao mengatakan kepadanya bahwa keempat token itu seperti empat kunci yang menembus kehampaan dan membuka pintu misterius. Gemuruh. Cahaya bersinar terang di kehampaan, seolah-olah ada riak yang menyebar. Sebuah pintu misterius tiba-tiba terbuka. Ambil Ling Xiao sebagai pemimpinmu dan cepat masuki tanah rahasia delapan kehancuran. Ingat, aku sudah memberitahu kalian lokasi Lembah Yin Yang. Lembah itu akan dibuka dalam tiga hari. Pintu ini hanya bisa dipertahankan selama sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, kalian semua harus keluar. Kalau tidak, kalian harus tinggal di sana selama sepuluh tahun. Sialong berkata perlahan sambil menatap Ling Xiao dan yang lainnya. Ya, Ling Xiao dan yang lainnya membungkus sebagai tanggapan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Pada saat ini, orang-orang dari negara kuno banjir besar dan negara kuno misteri besar telah memasuki pintu. Orang-orang dari negara kuno kuning besar, di bawah pimpinan Huang Yunzi, tidak ingin tertinggal. Namun, Ling Xiao memperhatikan bahwa di antara sembilan orang dari negara kuno kuning besar, ada niat membunuh. Namun, saat mereka memasuki tanah rahasia delapan desolasi, niat membunuh itu menghilang. Mungkinkah, orang-orang dari sekte Wanshou? Mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya dingin. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia, Cheng Feng, Ling Qingqing, dan yang lainnya juga memasuki tanah rahasia delapan desolasi. Ling Xiao dapat melihat bahwa ada segel yang kuat di tanah rahasia delapan desolasi. Alasan mengapa segel itu hanya terbuka setiap sepuluh tahun adalah karena segel itu akan melemah setiap sepuluh tahun. Hanya dengan begitu keempat ahli alam langit dapat menggunakan token delapan desolasi untuk membuka tanah rahasia delapan desolasi dengan paksa. Berbagai harta karun dan warisan di tanah rahasia delapan kehancuran telah dijarah bersih oleh tanah suci bela diri dalam beberapa ribu tahun terakhir. Di seluruh delapan tanah rahasia kehancuran, hanya Lembah Yin yang memiliki nilai tertentu. Lembah ini dibagi oleh empat negara kuno besar. Ledakan. Ling Xiao melewati pintu, cahaya di depannya menyilaukan. Tampaknya ada energi misterius yang mengelilingi tubuhnya. Ketika cahaya itu menghilang, Ling Xiao melihat bahwa dia telah memasuki negeri asing. Langit di sini berwarna abu-abu dan daratannya luas. Ada gunung-gunung di kejauhan, memancarkan aura kuno dan bobrok. Semuanya, Lembah Yin yang akan dibuka dalam tiga hari. Tanah rahasia delapan desolasi sangat luas. Mungkin ada harta karun dan warisan yang berharga. Mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita akan pergi lebih dulu. Sampai jumpa dalam tiga hari. Mata Hongsa berbinar. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ke arah kerumunan. Kemudian, ia pergi bersama delapan orang dari negara kuno banjir besar. Putri Suyao, alam rahasia delapan desolate penuh dengan bahaya. Mengapa Anda tidak berpergian bersama dengan negara kuno huang agung saya? Aku pasti akan melindungimu. Huang Yunzi melirik Ji Suyao dan tersenyum. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikanmu, yang mulia. Ji Suyao melirik Huang Yunzi dengan acuh-ta'acuh, lalu berjalan mendekati Ling Xiao dengan rasa ingin tahu di matanya. Kamu Ling Xiao. Benar sekali, ini aku. Ling Xiao tersenyum tipis. Sangat bagus. Jika kau mengikutiku, aku akan melindungimu. Ji Suyao berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya dingin dan arogan. Semua orang sedikit terkejut. Ji Suyao benar-benar mengatakan dia ingin melindungi Ling Xiao. Namun, bocah ini tampaknya hanya berada di level keempat alam naga dan harimau. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka yang telah memasuki wilayah misteri Bahhuang. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan perhatian Ji Suyao. Semua orang tahu kalau bakat Ji Suyao tak tertandingi, namun kabarnya kecantikan Ji Suyao mampu membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Terlebih lagi, karakternya sangat dingin. Dia bahkan tidak menyukai murid-murid jenius dari tanah suci bela diri. Siapakah Ling Xiao? Senyum di wajah Huang Yunzi langsung membeku, dan matanya berubah suram. Dia tidak menyangka Ji Suyao akan bersikap tidak sopan. Namun, Ji Suyao malah membiarkan seorang pemuda di tingkat keempat alam naga dan harimau mengikutinya. Bukankah ini tamparan di wajah Huang Yunzi? Ini, saya khawatir itu tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan hati Anda, yang mulia. Seharusnya tidak ada bahaya di wilayah misteri Bahhuang. Saya bisa melindungi diri saya sendiri. Ling Xiao terkejut, dan senyum kecut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka adik Ji Feik Suan begitu mendominasi. Dia langsung berkata ingin melindunginya dan tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi. Itu benar. Putri Suyao, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Ling Xiao, seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya di wilayah misteri Bahhuang. Silakan kembali. Mata Ling Qingqing dipenuhi kewaspadaan saat dia melangkah maju untuk berdiri di samping Ling Xiao. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar Ji Suyao mengatakan dia ingin melindungi Ling Xiao, dia merasa sangat tidak senang. Hanya seorang Dragon Tiger Realm tingkat keempat yang berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Jangan mati di daerah misteri Bahhuang dan menjadi bahan tertawaan. Mata Huang Yunzi dipenuhi dengan penghinaan saat dia mencipir. Ketika mereka berada di luar wilayah misteri Bahhuang, Sialong pernah berkata bahwa Ling Xiao hanya berada di level keempat Alam Naga dan Harimau, tetapi ia memiliki kekuatan tempur seperti seorang Grandmaster. Ia sudah sangat tidak senang, dan ketika mendengar kata-kata Ling Qingqing, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak. Huang Yunzi, jaga mulutmu. Jika Ling Xiao menyerang, aku rasa kau bukanlah lawannya. Mata Li Cheng Feng dipenuhi amarah saat dia berkata dengan dingin. Aku bukan tandingannya, hahaha. Huang Yunzi tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari negara kuno Huang Agung juga tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon. Ling Xiao hanya berada di level keempat Alam Naga dan Harimau, sementara Huang Yunzi adalah jenius nomor satu di negara kuno Huang Agung. Dia berada di level ke-6 Alam Grandmaster. Cheng Feng sebenarnya mengatakan bahwa Huang Yunzi bukanlah lawan Ling Xiao. Bahkan para pengikut dari Tanah Suci Marsial Dao tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Huang Yunzi dengan kultifasi Alam Naga dan Harimau mereka. Siapakah Ling Xiao? Ling Xiao menyipitkan matanya dan melirik Huang Yunzi serta delapan orang jenius dari negara kuno Huang Besar di belakangnya. Apa, nak? Apakah kamu tidak yakin? Percaya atau tidak, siapapun dari negara kuno Huang Agung bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Tatapan mata Ling Xiao yang acuh-ta'acuh membuat Huang Yunzi merasa sangat tidak senang sambil tertawa dingin. Kamu bisa mencobanya. Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh. Nak, apakah kau benar-benar ingin mati? Tatapan mata Huang Yunzi berubah dingin. Seorang anak di tingkat keempat Alam Naga dan Harimau berani memprovokasinya. Hati Huang Yunzi dipenuhi amarah, dan jejak niat membunuh muncul. Ji Suyao sedikit mengernyit saat melihat Huang Yunzi dan berkata, Pangeran ketujuh, jika kamu punya waktu, mengapa kamu tidak pergi ke wilayah rahasia delapan desolasi untuk mencari peluang? Mengapa kamu ingin bersaing dengan seorang anak di Alam Naga dan Harimau? Mata Huang Yunzi berbinar saat dia tersenyum tipis dan berkata, Putri Suyao benar. Aku tidak akan merendahkan diriku seperti mereka hari ini. Nak, lain kali, buka matamu. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Aku akan memberikan sedikit muka pada Putri Suyao hari ini, tapi lain kali, itu tidak akan semudah itu. Ayo pergi. Huang Yunzi menatap Ling Xiao dengan dingin, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orang dari negara kuno Huang Agung. Ling Xiao, jika kau menemui bahaya, kau bisa datang dan menemuiku. Negara kuno Huang Agung, masih terlalu lemah. 245. Bajingan Ekspresi Li Cheng Feng tampak jelek saat dia berkata dengan penuh kebencian, Ling Xiao, mengapa kamu tidak memberi Huang Yunzi pelajaran? Dia terlalu sombong, beraninya dia meremehkanmu. Bahkan si Skyfall pun dikalahkan olehmu, apa hubunganmu dengan Huang Yunzi? Itu benar, Ling Xiao, menurutku, kamu harus memberinya pelajaran. Ling Qingqing berkata seolah-olah dia ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, orang-orang di negara kuno Huang besar tidak perlu takut. Yang terpenting, ini adalah pertama kalinya kita berada di daerah rahasia delapan desolasi. Kita harus mencari tahu apakah ada bahaya tersembunyi. Itu yang terpenting. Entah mengapa, setelah Ling Xiao memasuki daerah rahasia delapan desolasi, dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu. Dia merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, di antara sembilan orang dari negara kuno Huang Agung, ada sedikit rasa bahaya. Itulah sebabnya Ling Xiao tidak menyerang karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya. Masalah Ling Xiao yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu situasi di daerah rahasia delapan desolasi. Dia ingin mencari tahu apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Adapun provokasi Huang Yunzi, itu tidak ada artinya bagi Ling Xiao. Chen Feng Dao, apa yang sedang kamu lakukan? Mata Li Cheng Feng berbinar saat melihat Chen Feng Dao dan bawahan pangeran ke-9, Tang Xin, pergi. Apa yang saya lakukan? He he, tentu saja aku tidak ingin bersamamu. Aku punya urusan sendiri yang harus kuurus dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sampai jumpa di Lembah Yin yang tiga hari lagi. Chen Feng Dao mencibir dan pergi bersama Tang Xin tanpa menoleh ke belakang. Setelah mereka berdua pergi, bawahan pangeran pertama, pemuda yang sangat dingin dan rendah hati, Cheng Gang, juga berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya Ling Xiao, Ling Qing Qing, Li Cheng Feng, Xia Hong Xiu, Lu Feng, dan Lu Yun yang tersisa. Bajingan. Li Cheng Feng mengerutu, wajahnya penuh kekesalan. Tidak apa-apa, ketiga orang itu juga merupakan faktor yang tidak stabil. Baguslah kalau mereka pergi. Putri, apakah kamu akan ikut dengan kami atau pergi sendiri? Ling Qing Qing tersenyum tipis, lalu menatap Xia Hong Xiu, lalu melirik Ling Xiao. Kakak Qing Qing, aku ikut denganmu. Xia Hong Xiu berkata sambil tersenyum. Kami, saudara kandung, juga akan mengikutimu. Lu Feng dan Lu Yun pun buru-buru menyatakan pendirian mereka. Baiklah, kalau begitu, aku akan membawa semua orang ke suatu tempat. Ling Qing Qing berkata perlahan. Di mana tempat ini? Mungkinkah itu semacam harta karun? Mata Li Cheng Feng berbinar saat dia berlari untuk bertanya. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta karun? Kalaupun ada, tanah suci akan mengambil semuanya. Ling Qing Qing memutar matanya dan berkata, Tetapi tempat yang saya bicarakan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Yang mulia juga tahu tempat ini. Ling Qing Qing melirik ke arah Xia Hong Xiu. Xia Hong Xiu menganggup dan berkata, Berita ini juga diberitahukan kepadaku oleh seorang saudari senior di sekte. Di tanah misteri Bahhuang, terdapat mata air spiritual tersembunyi Yang mengandung ki spiritual yang sangat murni. Meskipun tidak sebagus ki spiritual Yin Yang, Namun tetap luar biasa dan dapat membantu kita Untuk menembus level kultivasi kita dengan cepat. Musim semi-roh. Mata Ling Xiao berbinar. Dia tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu Di tanah misteri Bahhuang. Mata air roh biasanya adalah benda-benda spiritual Yang dipelihara oleh pembuluh darah spiritual yang sangat padat. Itu sangat berharga dan hanya tanah suci Marsial Dao Yang memiliki harta karun seperti itu. Mata air roh yang tersembunyi itu ditinggalkan oleh Kerajaan Kuno Surgawi Agung. Meskipun rusak, itu pasti cukup untuk kita berenam. Selama kita bisa menemukan mata air roh itu, Masing-masing dari kita bisa menembus satu atau dua tingkat kultivasi. Namun, tempat itu penuh dengan jebakan dan susunan, Jadi kita harus berhati-hati. Ling Qingqing memperingatkan. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Jangan biarkan orang lain menemukan kita. Li Cheng Feng buru-buru mendesak. Ling Xiao, bagaimana menurutmu? Ling Qingqing menatap Ling Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Xia Hongxiu, Li Cheng Feng dan yang lainnya juga menatap Ling Xiao, Menunggunya membuat keputusan. Kekuatan tempur Ling Xiao adalah yang terkuat, Jadi dia secara tidak sadar diperlakukan sebagai pemimpin. Karena semua orang ingin menemukan mata air roh, Aku tidak keberatan. Ayo pergi. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Setelah membuat keputusan, Ling Xiao, Ling Qingqing dan yang lainnya melintasi dataran luas Dan menuju pegunungan tak berujung di kejauhan. Menurut petunjuk Ling Qingqing dan Xia Hongxiu, Mata air roh terletak di istana kuno di pegunungan. Di daerah rahasia delapan desolasi, Selain dataran luas, Terdapat gunung-gunung besar dan kuno. Mayat dan senjata rusak dapat terlihat di mana-mana di sepanjang jalan. Tanah dilintasi jurang, Dan beberapa gunung terbelah. Semua ini menunjukkan bahwa pertempuran sengit pernah terjadi di sini. Di dalam pegunungan, Pohon-pohon tua mengjulang tinggi berdiri dalam jumlah besar, Memancarkan aura yang sunyi. Meskipun sebagian besar jejak pertempuran besar telah tertutup, Gunung-gunung yang hancur, Tanah yang hancur, Dan danau-danau yang memancarkan kipedang yang mengerikan Membuat Ling Xiao dan yang lainnya mendesah takjub. Bencana 10 ribu tahun yang lalu telah menghancurkan alam semesta Di daerah ke-8 Desolation. Gunung-gunung dan sungai-sungai telah terbalik, Meninggalkan medan perang yang sunyi yang telah disegel selamanya. Kabut waktu telah menutupi segalanya, Membuatnya mustahil untuk mengetahui penyebab bencana 10 ribu tahun yang lalu. Namun, Ling Xiao ingin mencari tahu apa yang terjadi di 8 Desolation Regen 10 ribu tahun yang lalu. Hanya dengan begitu dia bisa menemukan petunjuk tentang Jin Se dan yang lainnya. Ling Xiao selalu percaya bahwa Jin Se masih hidup, Menunggu kepulangannya di suatu tempat. Oleh karena itu, Ling Xiao telah mengamati dengan sangat cermat sepanjang jalan. Istana-istana yang hancur, mayat-mayat, dan senjata-senjata yang hancur semuanya diperiksa dengan cermat olehnya. Hanya dengan sekali pandang saja, Ling Xiao menemukan banyak masalah. Bencana 10 ribu tahun lalu, mungkinkah itu adalah perang dengan binatang iblis? Alis Ling Xiao sedikit berkerut. Dari luka-luka yang tertinggal di tubuh mayat, Banyak yang sudah terkoyak oleh cakar tajam dan tergigit-gigi. Bahkan ada bekas gigitan gigi di senjata. Darah telah mengering dan membuat tanah menjadi hitam. Ling Xiao tidak berbicara sepanjang jalan, Seolah-olah mereka bisa merasakan aura penindasan dari Ling Xiao. Ling Qingqing dan yang lainnya penasaran dengan perilaku Ling Xiao, Tetapi mereka tidak mengganggunya. Setelah beberapa jam, Ketika Ling Xiao dan yang lainnya memasuki pegunungan Tandus, Mereka melihat dua gunung mengjulang tinggi di depan mereka. Ling Qingqing dan Xia Hongxiu sangat terkejut. Gunung kembar, mata air roh berada di tengah-tengah gunung kembar. Ayo percepat! Ling Qingqing berkata pada Ling Xiao. Di sisi lain, mata Ling Xiao menyipit. Dua gunung besar itu sangat dekat satu sama lain, Dan samar-samar memancarkan jejak pedang yang mengerikan. Itu seperti dua pedang dewa yang melesat ke langit, Dan itu membuat pikiran seseorang bergetar. Terlebih lagi, Ling Xiao menyadari bahwa kedua gunung itu sama sekali bukan gunung kembar. Gunung-gunung itu mengjulang tinggi yang terbelah di bagian tengahnya sehingga membentuk dua puncak. Niat pedang dan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Orang yang membelah gunung itu setidaknya adalah ahli yang tak tertandingi di alam raja. 246 Di tengah-tengah pegunungan kembar terdapat langit satu garis. Ruang di antara dua puncak gunung itu hanya selebar belasan meter. Jika melihat ke atas, dinding gunung itu menembus lurus ke langit, menutupi langit dan matahari. Ketika mereka tiba di langit satu garis, Ling Xiao dapat merasakan kengerian dari niat pedang. Mampu memadat selama 10.000 tahun tanpa menghilang, dawa pedang ini benar-benar mengerikan. Semuanya, hati-hati. Mata air spiritual seharusnya ada di dekat sini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Langit satu garis diselimuti lapisan tipis kabut putih, menghalangi pandangan semua orang. Mereka hanya bisa merasakan jalan ke depan. Suara Ling Qing Qing sedikit bersemangat. Ada dinding gunung hitam di kedua sisi dan kerikil di kaki mereka. Mata semua orang waspada saat mereka berjalan hati-hati ke dalam kabut putih. Setelah berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui, Ling Xiao menyadari bahwa mereka masih berada dalam jangkauan kabut putih. Ling Xiao juga merasakan bahwa kabut putih di depannya memiliki ritme misterius yang samar. Berhenti, kita sudah terjebak dalam formasi. Aku tidak menyangka akan menemukan formasi labirin alami. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berbicara perlahan. Formasi labirin. Mata Ling Qing Qing menampakkan sedikit keraguan. Itu benar. Kalau tidak salah, Kibumi di sini saling terkait dan urat-urat spiritual terputus. Kabut putih ini terbentuk oleh Kibumi. Dengan topografi misterius langit satu garis, kabut ini membentuk formasi labirin alami. Itulah sebabnya kita sudah berjalan begitu lama, tetapi kita hanya berjalan di tempat yang sama. Ling Xiao berkata terus terang. Berdengung. Energi spiritual Ling Xiao yang kuat menyebar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran kabut putih itu seperti pusaran air. Iramanya aneh, menyebabkan semua orang merasa seperti dituntun oleh hidung. Apakah ada cara untuk menghancurkan formasi itu? Tanya Li Cheng Feng. Iya. Ling Xiao mengangguk setuju. Senyum muncul di sudut mulutnya. Karena ada formasi labirin, itu berarti sumber spiritual ada di dekat sini. Jangan bergerak, aku akan menghancurkan formasi ini. Formasi labirin ini memang misterius. Namun, bagi seseorang dengan energi spiritual yang kuat seperti Ling Xiao, ia dapat dengan mudah melihat esensi dari formasi labirin. Suara mendesing. Ling Xiao melompat dan menginjak dinding gunung di kedua sisi. Dia melompat setinggi ratusan kaki. Namun, kabut putih tampak ikut naik bersamanya. Lingkungan sekitarnya berwarna putih dan mereka tidak dapat mengetahui arahnya. Itu hanya formasi labirin. Hancurkan untukku. Pusaran emas berkelebat di mata Ling Xiao. Dia melihat ke arah dalam kabut putih dan meninju. Gemuruh. Pukulan Ling Xiao mendarat di suatu tempat di tengah kabut putih, menyebabkan suara ledakan keras. Kemudian, dinding gunung yang besar hancur oleh pukulan Ling Xiao. Tanah bergetar sedikit, seolah-olah gunung di kedua sisi akan runtuh. Ekspresi Li Cheng Feng dan yang lainnya sedikit berubah. Mengaum. Setelah itu, badai menderu dan angin kencang bertiup. Kabut putih bergejolak hebat dan terhisap oleh angin kencang. Dalam sekejap, semuanya menjadi sangat kacau. Kabut putih itu berangsur-angsur menghilang, dan baru kemudian semua orang menyadari bahwa ada jurang tak berdasar beberapa kaki di depan mereka. Jika bukan karena kewaspadaan Ling Xiao, mereka mungkin benar-benar telah melangkah ke dalamnya. Formasi labirin terkutuk ini. Li Cheng Feng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ling Xiao, bagaimana kau bisa memecahkan susunan labirin ini? Ling Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, sangat sederhana. Susunan labirin ini awalnya terbentuk karena medan khusus langit satu garis. Lihatlah dinding gunung itu, itu adalah titik terlemah. Itu juga merupakan mata angin. Setelah aku menembusnya, angin bertiup kencang dan memutus aktivitas ki yang terjalin di sini. Secara alami, susunan labirin ini rusak. Benar saja, setelah kabut putih menghilang, tempat yang ditunjuk Ling Xiao telah dilubangi oleh Ling Xiao. Seolah-olah dinding gunung telah ditembus. Angin menderu dengan marah, memancarkan ratapan dan lolongan hantu. Ketenangan seluruh langit satu garis langsung hancur. Mata Ling Qingqing yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Ling Xiao membuatnya terdengar mudah, tetapi itu tidak semudah itu dilakukan. Jika dia tidak melihat melalui formasi labirin pada pandangan pertama, bagaimana dia bisa menemukan cara untuk menghancurkannya dan meninju mata angin? Anda mengatakan bahwa formasi labirin ini terbentuk dari perpaduan ki dan vena spiritual. Mungkinkah mata air spiritual berada di bawah tanah? Ling Qingqing tiba-tiba teringat kata-kata Ling Xiao, dan matanya menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Itu benar, tepatnya, harusnya di jurang ini. Ling Xiao tersenyum dan menunjuk ke jurang tak berdasar di depan mereka. Jurang di depan mereka gelap gulita, seperti retakan di tanah. Jurang itu memancarkan aura misterius, dan kabut putih benar-benar menghilang dari jurang itu. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat turun. Mata Cheng Feng langsung berbinar saat dia berkata penuh semangat. Lebih baik berhati-hati. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang ada di jurang. Xia Hong Siu yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Entah mengapa, jurang ini seperti mulut binatang purba, seolah-olah mengandung bahaya yang tidak diketahui. Hal itu membuat orang-orang merasa dingin di hati mereka. Putri benar, biarkan aku turun dan memeriksanya terlebih dahulu. Jika aman, kalian bisa turun. Ling Xiao menatap jurang di bawah, dan cahaya aneh tiba-tiba melintas di matanya. Biarkan aku turun. Ling Xiao, lindungi mereka dari atas. Cheng Feng terkekeh. Dia cukup setia. Dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah belati muncul, dan dia bersiap untuk melompat ke jurang. Aku akan melakukannya. King Gong ku jauh lebih baik dari milikmu. Ling Xiao menarik Cheng Feng dan menepuk bahunya. Tanpa menunggunya berbicara, dia melompat ke jurang. Bocah ini terlalu gegabuh. Ling Qing Qing tidak bisa menghentikannya dan tertawa getir. Aku belum mendengar adanya bahaya di mata air spiritual ini. Semuanya, jangan khawatir. Ling, Ling Xiao pasti akan segera muncul. Xia Hong Siu juga menghibur mereka. Di dalam jurang. Meskipun Ling Xiao hanya berada di level keempat alam naga dan harimau, gangki siantiannya sangat padat. Pada saat ini, kultivasinya yang kuat meletus, dan bola gangki emas berkumpul di bawah kakinya, membawanya dengan cepat ke jurang. Alasan mengapa Ling Xiao ingin memeriksanya adalah karena ketika dia berdiri di atas jurang, buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya benar-benar bergetar sedikit, dan mengeluarkan sedikit kegembiraan. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Mungkinkah ada sesuatu di jurang ini yang menarik perhatian buku surgawi tanpa kata? Saat Ling Xiao menyelinap ke jurang, lubang di atasnya menjadi sangat kecil sehingga hampir tidak terdeteksi. Setelah sekitar seribu kaki, kaki Ling Xiao akhirnya menyentuh dasar jurang. Di sekelilingnya gelap gulita, dan suara samar tetesan air terdengar. Suasananya sangat sunyi. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, dan kegelapan di sekitarnya terlihat jelas di matanya. Di dasar jurang, sebenarnya ada gua bawah tanah yang sangat besar. Selain itu, di depan Ling Xiao, ada cahaya redup yang memancarkan fluktuasi ki spiritual yang sangat murni. Itu, mata air spiritual. 247. Gua gelap itu seperti dunia bawah tanah, luasnya tak tertandingi. Ada batu-batu aneh di sekelilingnya, dan di atas kepalanya tergantung gugusan batu, seperti anak panah, tajam dan tajam. Namun, sekitar 100 sang di depan Ling Xiao, terdapat mata air, yang memancarkan cahaya berkabut, dan gumpalan kabut spiritual putih memenuhi udara. Ling Xiao perlahan berjalan maju, berhenti di depan mata air. Di depannya ada kolam batu dengan radius beberapa sang. Di dasar kolam, ada lapisan tipis air mata air yang jernih, dikelilingi oleh kabut putih. Dan di tengah kolam batu itu, air mata air seukuran kelingking menyembur keluar, tampak cantik dan mempesona. Dalam kegelapan, ada keindahan yang berbeda. Suara mendesing. Rasa bahaya muncul di hati Ling Xiao, lalu terdengar suara sesuatu menerobos udara, seperti sambaran petir berwarna perak. Tanpa berpikir panjang, Ling Xiao menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan menebas. Dentang. Seolah-olah dia telah menabrak batu logam, percikan api dan cahaya meledak. Petir perak di depannya dipukul mundur oleh Ling Xiao, jatuh ke mata air spiritual. Mendesis. Pada saat ini, Ling Xiao menemukan bahwa petir perak itu adalah seekor ular perak kecil. Ular itu tampak hanya sepanjang satu kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah telah menyatu dengan mata air. Ada tanduk kecil di kepala ular itu, dan tatapan dingin dan haus darah muncul di mata ular itu. Ular itu menjentikan lidahnya dan menatap Ling Xiao. Itu sebenarnya ular petir cincin perak. Aku tidak menyangka ada binatang buas seperti itu di sini. Mata Ling Xiao berbinar, mengenali asal-usul ular perak di depannya. Legenda mengatakan bahwa ular petir bercincin perak memiliki jejak garis keturunan naga sejati. Ular petir bercincin perak dewasa tidak hanya dapat menunggangi awan, tetapi juga mengendalikan petir. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya sangat dahsyat. Sama seperti ular petir bercincin perak di depannya, ia masih dalam tahap awal, dan hanya binatang iblis tingkat 4. Namun setelah ditusuk oleh pisau telapak tangan Ling Xiao, ia sebenarnya tidak terluka. Dan kecepatan itu membuat hati Ling Xiao bergetar. Mungkin bahkan seorang ahli bela diri akan digigit oleh ular petir bercincin perak jika mereka tidak siap. Ular petir bercincin perak sangat beracun dan sangat sulit dinetralisir. Bahkan seorang ahli bela diri pasti akan mati jika digigitnya. Mendesis. Ular petir bercincin perak itu mengeluarkan desisan lembut, dan tampak ada kilatan petir perak di mulutnya. Pada saat berikutnya, ia menerobos udara, dan menggigit leher Ling Xiao dari sudut yang sangat licik. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Dia meraih ular itu dari udara. Cahaya ilahi berwarna emas melintas di tangannya, dan dia langsung meraih titik vital ular itu. Seberapa mengerikankah kekuatan ilahi Ling Xiao? Meskipun ular petir bercincin perak adalah mutan buas, dengan titik lemahnya dicubit oleh Ling Xiao, ia langsung layu. Matanya benar-benar menunjukkan sedikit manusia yang memohon belas kasihan. Binatang iblis tingkat 4 biasa ternyata punya kecerdasan sekuat itu. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Karena ular petir bercincin perak ini lahir dari mata air roh, tentu saja ia akan menganggap mata air roh sebagai wilayahnya sendiri. Dan spiritualitas yang mengagumkan ini mungkin disebabkan oleh mata air roh. Baiklah, aku bisa mengampuni nyawamu. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Mata Ling Xiao berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendesis. Ular petir bercincin perak menganggup berulang kali, membuat Ling Xiao terdiam. Ular itu sama sekali tidak memiliki harga diri seperti binatang iblis. Weng! Ling Xiao mengacungkan jarinya dan cahaya tajam mendarat di tubuh ular petir bercincin perak. Dia mengeluarkan setetes darah dan kemudian menggambar rune misterius di udara. Bersama dengan setetes darah, dia menyatukannya dengan kepala ular petir bercincin perak. Segel Budak Ini adalah metode khusus yang digunakan untuk memperbudak binatang iblis. Setelah diberi segel budak, ular petir bercincin perak tidak hanya akan dekat dengan Ling Xiao, tetapi juga tidak akan menentang keinginan Ling Xiao. Hanya dengan satu pikiran, Ling Xiao dapat mengendalikan hidup dan mati ular petir bercincin perak. Jika ular petir bercincin perak ini dapat dipelihara, ia dapat dianggap sebagai binatang iblis kelas atas. Aku dapat menyerahkannya kepada Sue Wei untuk melindungi dirinya sendiri. Ling Xiao tersenyum tipis dan melepaskan ikatan pada ular petir cincin perak. Ular petir bercincin perak itu langsung hinggap di bahu Ling Xiao. Tatapan dingin di matanya berubah menjadi sangat lembut. Ia menggunakan kepalanya untuk mengusap lembut tubuh Ling Xiao dengan cara yang sangat intim. Pertahanan ular petir bercincin perak ini sangat kuat. Aku khawatir bahkan senjata berhiaskan permata biasa akan kesulitan menembus sisik ularnya. Terlebih lagi, saat menembus tingkat 5, bisa ularnya mungkin dapat meracuni bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat surga hingga mati. Ling Xiao berpikir dalam hati. Dengan satu pikiran, ular petir bercincin perak itu langsung berubah menjadi seberkas petir perak dan melingkari pergelangan tangan Ling Xiao. Itu tampak seperti gelang perak dan sangat indah. Ling Xiao memeriksa mata air roh lagi dan tidak menemukan bahaya apapun. Dia kemudian terbang keluar dari jurang dan membawa Ling Qingcing, Li Cheng Feng, dan yang lainnya turun. Ini benar-benar mata air roh yang legendaris. Tapi bukankah mata air roh ini agak terlalu encer? Wajah Li Cheng Feng dipenuhi kegembiraan saat dia berjalan di sekitar mata air roh. Namun, ketika dia melihat bahwa mata air roh itu hanya setebal jari ke Ling Qing, dia berkata dengan sedikit kekecewaan. Kamu seharusnya merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Ling Qingcing menatapnya dengan jengkel dan berkata, jika itu adalah mata air roh yang besar, itu pasti sudah dijara oleh tanah suci sejak lama. Meskipun mata air roh ini sangat kecil, itu sudah cukup bagi kita untuk menerobos ke alam berikutnya. Mari kita berkultivasi di sini selama tiga hari ke depan. Ketika lembah yin yang dibuka, kita akan pergi ke sana. Itu benar. Meskipun mata air roh ini kecil, ia mengandung ki spiritual yang tak tertandingi. Ia jauh lebih kuat daripada ki spiritual dalam kristal roh. Ia cukup untuk kita berenam untuk berkultivasi. Xia Hongxiu juga menganggup dan berkata, He he, lebih baik kita menerobos beberapa alam sekaligus. Kalau itu terjadi, kita lihat saja apakah bajingan-bajingan dari negara kuno huang agung itu masih berani meremehkan kita. Mata Li Cheng Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kedua bersaudara itu, Lu Feng dan Lu Yun, juga sangat gembira. Terutama karena Lu Yun baru berada di level ke-9 alam naga dan harimau. Mungkin dia bisa menggunakan mata air roh ini untuk menerobos ke alam Grandmaster sekaligus. Bahkan tanpa lembah yin yang, mata air roh ini tetap merupakan panen yang besar. Kolam batu ini tidak kecil. Ayo, semuanya, teruslah berkultivasi. Ling Qingqing berkata sambil tersenyum. Semua orang menganggup dengan gembira. Kemudian, mereka berjalan ke mata air roh dan duduk bersilah untuk berkultivasi. Ledakan. Aura yang kuat menyebar, dan ki spiritual yang agung di mata air roh mulai mengalir ke arah semua orang. Energi spiritual seluas lautan, tetapi juga sangat lembut. Energi spiritual diserap dan disempurnakan oleh semua orang, dan kultivasi mereka mulai meningkat sedikit demi sedikit. Ling Xiao juga duduk bersilah di mata air roh. Cahaya ilahi kemasan menyelimutinya saat teknik rahasia pemakan langit langsung meletus. Gemuruh. Seolah-olah ada cahaya ilahi lima warna yang mengelilingi tubuh Ling Xiao. Kekuatan lima elemen mengalir, dan benih roh pemakan langit berdengung. Ki sejati pemakan langit menyebar, mengubah Ling Xiao menjadi pusaran besar. Dia mulai melahap ki spiritual di mata air roh dengan cepat. Ki spiritual yang sangat murni ditelan dan dimurnikan oleh Ling Xiao. Ki itu dengan cepat berubah menjadi ki sejati yang memakan surga dan menyatu dengan lautan Ki Ling Xiao yang besar. Kultivasinya mulai meningkat perlahan. 248. Mata air spiritual diciptakan oleh langit dan bumi. Mata air ini dibentuk oleh Nadi Naga dan Ki Bumi. Sama seperti tanah suci bela diri, ada mata air spiritual berharga yang dapat mengubah gunung menjadi tanah suci. Konsentrasi ki spiritual disana jauh lebih besar daripada dunia luar. Namun, mata air spiritual di jurang itu terlalu kecil. Kalau tidak, Ling Xiao dan yang lainnya tidak akan mendapatkannya. Mereka akan dibawa pergi oleh tanah suci bela diri. Ling Xiao menggunakan teknik rahasia melahap langit dan dengan cepat melahap ki spiritual yang agung di mata air spiritual. Aura di sekelilingnya melonjak dan cahaya kemasan menyelimutinya. Cahaya ilahi lima warna mengubahnya menjadi pusaran yang melahap. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Orang ini, dia bahkan bisa menyebabkan keributan besar saat dia berkultivasi. Mata Ling Qing Qing berbinar. Hatinya sedikit terguncang, tetapi dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia terus memurnikan mata air spiritual. Mata Xia Hong Xiu juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan kepahitan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Aura yang keluar dari tubuh Ling Xiao mengejutkan Xia Hong Xiu. Dia menduga bahwa Ling Xiao mungkin telah mengembangkan seni bela diri tingkat Tian yang sangat kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu menakutkan. Xia Hong Xiu sedikit kecewa. Kesenjangan di antara mereka semakin membesar. Dia mulai merasakan sedikit penyesalan. Ling Xiao tenggelam dalam kultifasinya. Seiring dengan pemurnian ki spiritual yang agung di mata air spiritual, kultifasinya menjadi semakin kuat. Ledakan. Setelah beberapa jam, gelombang kultifasi yang kuat menyebar. Kultifasi Ling Xiao telah menembus ke tingkat kelima alam naga dan harimau. Namun, lebih dari separuh mata air spiritual di kolam batu telah dilahap Ling Xiao. Mata air spiritual ini cukup bagi seorang Grandmaster untuk menembus beberapa level. Namun, aku hanya menembus satu level. Sepertinya jika aku ingin terus menerobos, mata air spiritual ini tidak cukup. Ling Xiao tersenyum pahit dan terbangun dari kondisi kultifasinya. Dia memiliki beberapa teknik dewa yang tak tertandingi. Selain itu, Ling Xiao telah menembus ke tingkat ke-10 dari alam sempurna di setiap alamnya. Hal ini membuat akumulasinya sangat kuat, yang membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk menerobos. Oleh karena itu, Ling Xiao tidak berencana untuk terus berkultifasi. Menerobos satu atau dua level tidak akan banyak memengaruhi kekuatan tempurnya. Kecuali jika dia bisa menerobos ke alam Grandmaster dalam sekali jalan. Ling Xiao berdiri dari mata air spiritual. Dia tidak mengganggu Ling Qingqing, Li Cheng Feng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menuju lebih dalam ke dalam gua. Entah mengapa, buku surgawi tanpa kata di lautan kesadaran Ling Xiao menjadi semakin gelisah setelah dia tiba di gua bawah tanah. Arahnya tampaknya adalah kedalaman gua bawah tanah. Ada sesuatu di sana yang memiliki daya tarik kuat pada kitab surgawi tanpa kata. Mungkinkah itu semacam harta karun surgawi? Kilatan melintas di mata Ling Xiao saat dia mengikuti gelombang aneh itu dan berjalan maju. Gua bawah tanah itu luas, dan ada banyak lorong gelap menuju area yang tidak diketahui. Ling Xiao menyusuri terowongan aneh itu dan menyeberangi sungai bawah tanah. Ia melihat banyak sekali batu aneh dan bahkan beberapa mayat dan senjata yang hancur di dalam terowongan itu. Suasana hening di sekeliling, kecuali suara tetesan air sesekali. Semakin jauh mereka berjalan, udara semakin dingin. Rasa dingin itu seakan datang dari lubuk hati mereka, membuat mereka menggigil. Ling Xiao secara naluriah merasa bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ada bahaya fatal di depan. Namun, pada saat ini, buku surgawi tanpa kata bersinar terang di lautan kesadaran Ling Xiao, melepaskan gelombang antisipasi. Seolah-olah ada sesuatu di depan yang semakin menarik buku surgawi tanpa kata. Ayo kita lihat. Ling Xiao ragu sejenak tetapi memutuskan untuk melanjutkan. Ada banyak rahasia di 8 Desolate Secret Territory. Itulah perasaan pertama yang dirasakan Ling Xiao saat dia tiba. Bencana 10 ribu tahun yang lalu seharusnya terjadi setelah kematian Ling Xiao. Melemahnya Sekte Changsen, hancurnya empat negara kuno, dan hilangnya Jin sesemuanya mengarah pada bencana misterius itu. Hanya dengan menemukan penyebab bencana itu dia akan dapat menemukan informasi tentang Jin Sedan yang lainnya. Ling Xiao samar-samar bisa merasakan bahwa wilayah rahasia 8 Desolate tidaklah sederhana. Secara logika, 8 Desolate Secret Territory adalah medan perang bencana 10 ribu tahun yang lalu. Di sana terdapat harta karun dan warisan dari empat negara kuno. Namun, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak upaya untuk menutup area seluas itu? Perasaan ini seolah-olah wilayah rahasia ke-8 Terpencil telah menjadi penjara, memenjarakan sesuatu yang mengerikan. Kalau bukan karena segelnya yang sudah melemah setelah 10 ribu tahun, dan juga karena semua tanah suci Beladiri telah bekerja sama untuk membongkar 8 wilayah rahasia yang sunyi dan mengambil alih sejumlah besar warisan dan harta karun, maka tak seorang pun akan mengetahui keberadaan 8 wilayah rahasia yang sunyi. Mungkin kebenaran yang dicari Ling Xiao tersembunyi di bawah kabut tebal. Gua bawah tanah itu ternyata sangat besar. Ling Xiao melewati beberapa percabangan dan berjalan sejauh 100 mil sebelum akhirnya berhenti. Di depan mereka, muncullah lautan bawah tanah yang misterius. Air lautnya hitam dan tak berujung, tanpa ujung yang terlihat. Namun, di atas air laut, ada untayan kabut hitam aneh yang mengambang. Tidak ada suara air yang mengalir. Laut hitam di depannya sunyi dan tenang. Namun, Ling Xiao merasakan bahaya yang mematikan dari air laut. Itu adalah mata Ling Xiao berbinar saat dia menatap kabut hitam di atas laut. Kabut hitam aneh itu melayang perlahan seolah memiliki kehidupannya sendiri. Kabut itu berubah menjadi berbagai bentuk misterius dan memancarkan aura gelap dan jahat yang samar. Ling Xiao terkejut karena kabut hitam aneh itu sama persis dengan yang ditemuinya di istana Dewa Perunggu Misterius di Pegunungan Binatang Buas. Itu adalah aura makhluk aneh. Makhluk aneh. Mungkinkah bencana 10 ribu tahun yang lalu ada hubungannya dengan makhluk aneh itu? Ekspresi Ling Xiao berubah sedikit saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Berdengung. Ketika Ling Xiao melihat kabut hitam itu, kabut hitam itu sepertinya juga melihat Ling Xiao. Kabut hitam itu dengan cepat menyebar ke arah Ling Xiao. Ledakan. Ling Xiao menyerang dengan telapak tangannya dan sejumlah besar energi meledak. Angin dari telapak tangannya bersiul dan menyapu kabut hitam. Namun, tampaknya kabut itu tidak mengenai apapun. Kabut aneh itu tidak terpengaruh sama sekali. Kabut itu terus berkumpul dan kemudian mendekati Ling Xiao. Ling Xiao hendak melakukan sesuatu ketika buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya bergerak. Wuih. Cahaya terang menyebar dari antara alis Ling Xiao dan berubah menjadi pusaran besar, menelan semua kabut aneh. Ledakan. Tindakan kitab surgawi tanpa kata tampaknya telah membuat kabut hitam marah. Kabut hitam di laut benar-benar mengamuk saat ini. Kabut yang menutupi langit dan bumi mengandung aura dingin dan jahat. Seolah-olah akan menyeret orang ke neraka selamanya saat kabut itu bertiup. Dengung-dengungan-dengungan. Fluktuasi yang menggetarkan dari buku surgawi tanpa kata semakin kuat dan kuat. Cahaya yang keluar dari antara kedua alis Ling Xiao juga semakin terang. Untayan cahaya saling terkait seperti rantai ilahi dan berkelebat dengan rune aneh yang tidak dapat dipahami Ling Xiao. 249. Setelah kitab surgawi tanpa kata melahap kabut hitam aneh itu, ia justru mengembalikan jejak energi misterius. Jejak aura hangat menyatu ke dalam lautan kesadaran Ling Xiao, menyebabkan kekuatan mental Ling Xiao mulai tumbuh. Ling Xiao terkejut. Dia bisa merasakan keinginan buku surgawi tanpa kata terhadap kabut hitam aneh itu. Setelah menderita kerugian yang sangat besar, kabut hitam itu tampaknya menyadari kekuatan pusaran di kehampaan. Ia tampak ketakutan dan melarikan diri ke laut. Ledakan. Namun bagaimana mungkin kitab surgawi tanpa kata itu bisa lepas. Tiba-tiba, cahaya yang menyelaukan bersinar di kehampaan, menerangi dua bawah tanah. Dari pusaran kehampaan, untayan cahaya misterius muncul dan menyapu ke segala arah. Seketika, sejumlah besar kabut hitam ditangkap dan disempurnakan oleh buku surgawi tanpa kata. Gemuruh. Pada saat ini, laut yang tenang di depannya tiba-tiba mulai mendidih. Ombak melonjak dan bergulung, samar-samar membentuk pusaran air yang besar. Seolah-olah ada makhluk tak dikenal yang telah terbangun. Bahaya mematikan menyelimuti hatinya, dan ekspresi Ling Xiao berubah drastis. Oh tidak. Ling Xiao buru-buru mengaktifkan buku surgawi tanpa kata dan menyerah melahap kabut hitam. Meskipun buku surgawi tanpa kata tidak mau, pada akhirnya ia menjadi tenang. Ling Xiao sekarang yakin bahwa kitab surgawi tanpa kata telah membangkitkan keberadaan yang mengerikan di dalam laut. Dan air laut hitam, Ling Xiao menyadari bahwa itu terbentuk oleh kabut hitam yang aneh. Selain itu, ada kekuatan hukum misterius yang terjalin di dalamnya, mengikat sejumlah besar kabut hitam dan mencegahnya melarikan diri. Laut yang luas itu sebenarnya terbentuk dari kabut hitam yang aneh. Apa sebenarnya yang tersegel di dalamnya? Ling Xiao merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia mengerahkan seluruh kultifasinya dan berbalik untuk berlari. Gemuruh. Kabut hitam itu membumbung tinggi bagaikan ombak besar. Di pusaran besar itu, kepala besar perlahan muncul. Retakan. Petir hitam menyebar di kehampaan. Untayan kabut hitam membumbung seakan bersorak dan berderap kencang. Kepala itu sebesar gunung kecil. Mustahil untuk melihat penampakannya dengan jelas. Selain itu, ada pedang kuno aneh di kepala itu, yang memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Kepala itu muncul dari lautan kabut hitam, memancarkan roh jahat tak tertandingi yang membuat dunia bergetar. Sepasang mata merah darah seperti bulan perlahan terbuka. Gemuruh. Seolah-olah dia adalah binatang buas tak tertandingi yang menelan surga. Matanya dingin, haus darah, dan mengandung amarah yang mengerikan. Setelah ditatap olehnya, Ling Xiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tenggelam ke dalam lumpur, tidak bisa bergerak. Makhluk aneh ini mampu memicu kekuatan hukum alam langit dan bumi. Paling tidak, ia memiliki kekuatan supremasi. Bagaimana bisa ada makhluk yang begitu mengerikan di alam mistik kedelapan yang sunyi? Hati Ling Xiao bergetar, tatapan matanya tampak sangat serius. Pada saat yang sama, rasa bahaya di hatinya meningkat ke titik ekstrim. Ditatap oleh makhluk yang menakutkan itu, Ling Xiao merasa tidak berdaya. Kesenjangannya terlalu besar. Gemuruh. Pada saat ini, tampaknya ada banyak rune yang bersinar di atas kepalanya, meledak dengan dahsyat. Seperti kanopi di langit, gelombang cahaya ilahi yang menyala-nyala meledak dalam sekejap, menekan makhluk mengerikan di bawahnya. Pada saat ini, tubuh Ling Xiao terasa ringan. Tanpa berpikir, dia mengeluarkan semua kultifasinya dan melesat ke kejauhan seperti sambaran petir emas. Ledakan. Di belakangnya, cahaya ilahi yang mengerikan meledak, menyelimuti seluruh makhluk yang mengerikan itu. Di tempat yang tidak bisa dilihat Ling Xiao, pedang kuno yang ditusukkan ke kepala makhluk mengerikan itu tiba-tiba meletus dengan cahaya pedang yang tak tertandingi yang menyapu ke segala arah. Pedang itu perkasa, maskulin, dan luas, dan menguapkan hamparan lautan kabut hitam yang luas. Raung, tunggu sampai aku melepaskan segelnya. Aku akan membantai seluruh delapan alam mistis yang sunyi. Suara mengerikan bergema di gua kares, tetapi tidak menghancurkan satu batu pun. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang telah mengurung ruang ini. Makhluk mengerikan itu terdiam tanpa daya. Namun, pedang kuno aneh di atas kepalanya telah tercabut lebih dari setengahnya. Hanya ujung pedang yang tersisa, seolah-olah telah memicu kekuatan hukum alam, menekan makhluk itu dengan kuat. Ling Xiao terbang puluhan mil. Ketika tidak ada gerakan di belakangnya, dia akhirnya berhenti. Ada sedikit ketakutan di matanya. Alam mistis ke delapan yang sunyi memang merupakan tempat di mana kejahatan besar disegel. Kalau bukan karena anjing laut itu, aku khawatir aku sudah mati di sana. Ling Xiao tertawa getir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, mata Ling Xiao dipenuhi dengan keraguan. Ini karena Ling Xiao telah merasakan aura yang sangat familiar dari segel yang telah meletus, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia telah datang ke tempat yang tidak dikenalnya. Di depannya ada sungai bawah tanah yang berkelok-kelok dan mengalir ke kejauhan. Mereka berkultivasi di mata air spiritual itu. Pasti sangat aman. Sebaiknya aku keluar dan menyelidiki. Dengan menyusuri sungai bawah tanah ini, aku pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Ling Xiao berpikir sejenak dan terbang ke kejauhan. Sungai bawah tanah itu memang terhubung dengan dunia luar. Ketika Ling Xiao menyusuri sungai bawah tanah dan meninggalkan gua kares, dia melihat air terjun besar di depannya. Tebing itu tingginya ribuan kaki, dan air terjun yang besar mengalir deras. Ombaknya sangat megah dan agung. Kolam besar di bawah air terjun berubah menjadi sungai besar yang mengalir menuju pegunungan di kejauhan. Di sana, Ling Xiao samar-samar dapat melihat kompleks istana yang bobrok. Selain itu, ada sosok-sosok yang berkelebat. Apakah mereka dari negara kuno huang agung? Mata Ling Xiao bersinar, dan dalam sekejap, dia menyembunyikan auranya dan menyelinap ke kejauhan. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, dan penglihatannya juga sangat tajam. Oleh karena itu, ia dengan mudah menemukan bahwa ketiga orang itu mengikuti Huang Yun Xi. Akan tetapi, melihat sosok mereka yang licik, dia tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Mulut Ling Xiao melengkung membentuk senyum saat dia diam-diam merayap ke arah ketiga orang itu. Menurutmu mengapa pangeran ketujuh ingin kita mengikuti orang-orang dari negeri kuno Suan Agung? Tidak bisakah dia menangkap mereka dan menginterogasi mereka? Mengapa ini sangat merepotkan? Suara itu terdengar tidak puas. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kudengar meskipun kultifasi Jisuyao hanya di level ke-9 alam naga dan harimau, kekuatan tempurnya sangat tidak normal. Bahkan pangeran ketujuh pun waspada terhadapnya. Pokoknya, harta apapun yang mereka temukan, itu pasti milik kita. Suara lain berkata dengan tenang. Namun, gadis-gadis kecil ini sungguh cantik. Tubuh mereka sungguh cantik hingga bisa membuat tulang-tulang seseorang menjadi lunak. He he, kalau pangeran ketujuh sudah selesai, kita saudara-saudara juga akan bersenang-senang. Itu ide yang bagus. Hahaha. Berhati-hatilah. Jangan sampai mereka ketahuan. Pangeran ketujuh akan segera datang. Ketiga jenius dari negara kuno Hwang Agung itu berbisik-bisik. Tak jauh dari situ, mata Ling Xiao bersinar dan memperlihatkan sedikit rasa dingin. 250. Istana-istana yang sudah bobrok itu terletak di antara dua gunung. Orang-orang masih bisa melihat bangunan-bangunan megah dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang, semuanya telah hancur. Ling Xiao dapat melihat bahwa Jisui Yao dan yang lainnya telah memasuki reruntuhan, dan tiga orang dari negara kuno Hwang Agung segera mengikuti di belakang. Ini adalah kebun herbal spiritual. Mata Ling Xiao berbinar. Ternyata ada beberapa tanaman obat spiritual yang tumbuh di reruntuhan itu. Meskipun sangat biasa, dilihat dari luas areanya, seharusnya dulunya itu adalah kebun tanaman obat spiritual yang sangat besar. Jisui Yao dan yang lainnya memeriksa reruntuhan dengan saksama, tetapi tidak memetik satupun tanaman obat. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah batu hijau besar. Ketiga orang dari negara kuno Hwang Agung itu bersembunyi jauh, dan aura mereka benar-benar tersembunyi. Seolah-olah mereka memiliki semacam harta karun penyembunyi aura. Orang biasa tidak akan dapat menemukan mereka. Jisui Yao dan yang lainnya melihat sekeliling dengan waspada, lalu mereka mengelilingi batu hijau besar itu. Sebuah liontin giok emas muncul di tangan Jisui Yao, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Berdengung. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat Jisui Yao menempelkan liontin giok pada batu hijau besar. Batu hijau besar itu beriak seperti air, dan aromanya menyebar. Kemudian, Jisui Yao dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Mereka melangkah keriak-riak dan menghilang di depan batu hijau besar. Itu sebenarnya adalah mustard seed array. Sepertinya harta karun yang dicari Jisui Yao seharusnya ada di batu hijau besar itu. Ling Xiao sedikit terkejut. Batu hijau besar itu sebenarnya adalah kamuflase. Batu itu menggunakan mustard seed array untuk menutupi kekosongan dan menyembunyikan harta karun itu. Metode ini sangat kuat, dan itu berarti pasti ada harta karun besar di dalamnya. Ling Xiao tidak bertindak gegabuh. Karena orang-orang dari negara kuno huang agung ingin menjadi belalang sembah, dia tidak keberatan menjadi burung oriole. Ternyata ada susunan biji mustard di kebun herbal spiritual ini. Hahaha. Sepertinya pasti ada harta karun yang tak terbayangkan di dalamnya. Cepat beritahu pangeran ketujuh. Tiga orang dari negeri kuno huang agung memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi. Jisui Yao membuka pintu masuk batu hijau besar itu, membuat mereka bertiga terkejut. Jika bukan karena Jisui Yao, mereka tidak akan bisa menemukan harta karun itu apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, Huang Yunzi membawa beberapa orang. Perasaan samar akan bahaya di hati Ling Xiao muncul lagi. Sepertinya orang-orang Sekte Wanshou bersembunyi di antara orang-orang ini. Mata Ling Xiao berkedip saat dia melirik Huang Yunzi dan para jenius lainnya dari negara kuno Grand Huang. Pada akhirnya, tatapan Ling Xiao tertuju pada seorang pemuda berpenampilan biasa di belakang Huang Yunzi. Pemuda itu tampak biasa saja, dan kultivasinya hanya di alam kekuatan tertinggi LF1. Mudah bagi orang untuk mengabaikan keberadaannya, tetapi di mata Ling Xiao, pemuda berjubah hitam yang tampak biasa saja ini adalah sumber bahaya di hatinya. Itu sebenarnya adalah pusat kekuatan di tingkat pertama Heaven Tier. Sekte Wanshou benar-benar berusaha keras. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Energi spiritualnya sangat kuat, dan dia bisa merasakan bahwa pemuda berjubah hitam itu memancarkan kis surgawi yang samar. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat pertama alam surgawi. Aura menyatu dengan langit dan bumi seperti itu tidak mudah disembunyikan. Ling Xiao dapat merasakan bahwa alasan mengapa pemuda berjubah hitam itu tampak begitu sederhana adalah karena seluruh keberadaannya tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, sehingga orang-orang mudah mengabaikan keberadaannya. Namun, dengan segel tanah rahasia delapan desolasi, kekuatan tempur tertinggi di sini hanya di LF9 alam kekuatan tertinggi. Jika kau ingin mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Ling Xiao berpikir dalam hati. Alasan mengapa Xia Long dan tiga ahli alam surgawi lainnya tidak memasuki tanah rahasia delapan desolasi bukan hanya karena mereka berempat dibutuhkan untuk menjaga pintu masuk, tetapi juga karena segel tanah rahasia delapan desolasi sangat kuat. Bahkan ahli alam mulia hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur di alam kekuatan tertinggi LF9. Oleh karena itu, di tanah rahasia delapan kehancuran, tidak ada yang perlu ditakutkan Ling Xiao kecuali keberadaan yang tidak dikenal dan menakutkan itu. Mereka sudah masuk. Pangeran ketujuh, ayo cepat masuk. Ketiga lelaki dari negara kuno Grand Huang bergegas melapor pada Huang Yun Xi. Baiklah. Hari ini, bukan hanya harta karun itu yang akan menjadi milikku, tetapi Ji Su Yao juga akan menjadi milikku. Para wanita lain dari negara kuno Suan Agung akan memberimu hadiah. Ayo pergi. Mata Huang Yun Xi menampakkan sedikit gairah saat dia tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, pangeran ketujuh. Semua orang bersorak setuju dan mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak tertandingi. Negara kuno Suan Besar didukung oleh Sekte Dano Giok, jadi mayoritas jenius adalah wanita. Wanita-wanita dari negara kuno Suan Besar memiliki kulit surgawi dan tulang Giok. Bahkan para jenius di negara kuno Grand Huang pun tidak terkecuali. Di mata mereka, selama pangeran ketujuh ada di sini, entah itu harta karun atau orang-orang dari negara kuno Suan Agung, semuanya sudah dalam tas. Huang Yun Xi dan yang lainnya juga memasuki Master Sit Arrai di batu hijau. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengikuti setelah beberapa saat. Berdengung. Dengan kilatan cahaya, Ling Xiao muncul di sebuah lembah. Di depannya ada gunung-gunung hijau dan beberapa pohon tua yang mengjulang tinggi. Lembah itu dipenuhi bunga-bunga dan tanaman eksotis. Ada juga sebuah danau hijau kecil yang sebening dan setenang cermin. Setelah memasuki susunan itu, Ling Xiao langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke atas pohon kuno tanpa mengeluarkan suara apapun. Kelompok Yisui Yao dan kelompok Huang Yun Xi tidak menyadari keberadaan Ling Xiao. Mereka saling berhadapan ratusan meter darinya dengan ekspresi tidak bersahabat. Di samping mereka, ada pohon tua yang tingginya sekitar satu sang. Cabang-cabangnya bersimpul, dan daunnya jarang. Namun, pohon itu memancarkan cahaya hijau samrut. Ada lebih dari sepuluh buah persik emas yang tergantung di cabang-cabangnya. Buah-buah itu seperti api, mengalir dengan cahaya kemasan warna-warni yang indah. Apalagi ada aroma yang menggoda dan mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menciumnya. Itu pohon persik kuno keabadian. Mata Ling Xiao membelalak, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera menyadari bahwa pohon kuno ini adalah pohon kuno persik abadi yang legendaris. Itu adalah akar roh teratas yang sebanding dengan obat raja. Pohon persik abadi tumbuh setiap 300 tahun sekali, berbunga setiap 300 tahun sekali, dan berbuah setiap 300 tahun sekali. Pohon persik abadi memiliki efek yang sangat misterius. Tidak hanya dapat membantu seorang kultifator untuk terlahir kembali, tetapi juga dapat meningkatkan bakat dan kultifasi seseorang. Yang lebih penting, pohon persik abadi dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 300 tahun. Perlu diketahui bahwa seorang Grandmaster hanya memiliki rentang hidup 200 tahun. Bahkan jika mereka berhasil mencapai alam surga, mereka tidak akan hidup lebih dari 500 tahun. Jika para kultifator yang sudah mendekati akhir masa hidup mereka tahu bahwa satu pohon kuno persik keabadian dapat meningkatkan masa hidup seseorang hingga 300 tahun, mereka pasti akan memperjuangkannya. Saya belum pernah mendengar tentang pohon persik kuno abadi di delapan negara kuno besar. Mungkinkah mereka mendapatkannya kemudian? Tidak heran Jisuyau begitu cemas dengan harta karun di sini. Jika mereka tahu tentang keberadaan pohon kuno persik abadi, aku khawatir semua orang tua di tanah suci bela diri akan menjadi gila. Ling Xiao berpikir dalam hati sembari tersenyum lebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!